Halo guys, kembali lagi di channel Diktok Tolong, kita menuju Watergong Mari kita mulai dari sejarah dibalik Watergong Klaten Pada zaman Belanda dahulu, sungai ini dijadikan tempat pengairan pabrik gula ceper untuk mengairi air ke sana Hal tersebut dikarenakan airnya sangat cernih dan bersih Sekarang ini, sungai ini menjadi tempat sarang nila, jutaan nila disini guys, lihat ini banyak uang kan Kali ini kita akan mengenal Watergong wisata sejuta ikan Watergong Klaten adalah salah satu destinasi wisata di Klaten yang bisa kamu kunjungi Pesona mata air Klaten banyak menarik rasa penasaran wisatawan Contohnya si Watergong wisata sejuta ikan ini Watergong Klaten ini memanfaatkan cernihnya aliran sungai Genjian Aliran sungai Genjian di tempat wisata Watergong Klaten ini terkenal cernih dan sejuk Dan banyak ikannya loh Watergong Klaten cocok dijadikan tempat berlibur bagi kamu yang senang mengunjungi tempat wisata alam Khususnya mengunjungi sungai yang tenang, banyak ikannya Kalian juga bisa memancing dan memakan ikan ini di restonya Ketenangan aliran sungai di tempat wisata Watergong ini akan membantu kamu merasa damai Selain airnya yang cernih, banyak sekali ikan di dalamnya ada jutaan ikan nila dan ada beberapa yang besar juga teman-teman Tak hanya duduk tenang sambil menikmati aliran sungai saja Kalian juga bisa memanfaatkan waktu kunjungan kamu dengan langsung terjun dan bermain air di sana Kalau kalian berani kalian bisa memasukkan diri kalian ke dalam sungai yang banyak ikan ini Tak perlu ragu atau takut air di sungai ini kotor Karena air ini dari sumber Air minum aqua di tempatnya di umbul kapilaler dan umbul sekedang Besok kita akan bahas lagi umbul kapilaler dan sekedang ya teman-teman Oleh karena itu, air di sungai ini sangat aman untuk kamu gunakan berenang dan bermain air Halo teman-teman, kembali lagi di channel di kapitolang Kali ini kita lagi di Watergong Selain banyaknya ikan di sini, air di Watergong Klaten ini pun bahkan disebut-sebut memiliki banyak kandungan mineral Kandungan mineralnya yang cukup tinggi ini bahkan juga dimanfaatkan oleh beberapa pabrik untuk memproduksi air mineral dalam kemasan Seperti Fit, Aqua, karena sungai ini adalah air dari umbul kapilaler dan sekedang Yang dimana umbul tersebut dijadikan sumber mata air untuk memproduksi air mineral bermerek Aqua Kita akan menuju warung-warung itu, itu buat makan-makannya kita akan lewatinya Langsung Dikarenakan kita terlalu pagi ke sini, jadinya Resto Watergong-nya masih tutup ya Tapi tidak apa-apa, kita sudah melihat-lihat di area sini, kita sudah melihat ikan-ikan nila yang bagus tadi ya Kita akan lanjut renang di umbul kapilaler Ini beberapa Resto-nya yang baru mulai buka Nanti agak siang pasti lebih rame ya, tidak seperti ini Karena ini masih jam setengah 6 pagi Ya kabutnya masih ada, ini beberapa Resto yang menjual ikan-ikannya di sini Nah ini sepanjang jalannya ada ikannya ya teman-teman Oke kita akan lanjut di umbul kapilaler Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Tunggu video selanjutnya Salam setari teman-teman Salam setari teman-teman I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!